Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar, sahabat pengetahuan? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 10 daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia pada tahun 2023. Kabupaten Mojokerto adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Ibu kota Kabupaten Mojokerto secara de facto adalah kecamatan Mojosari. Dan saat ini, banyak gedung pemerintahan yang secara bertahap dipindahkan dari kota Mojokerto ke Mojosari. Kabupaten yang secara resmi didirikan pada tanggal 9 Mei tahun 1923 ini merupakan wilayah tertua ke-10 di Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan dan 304 desa. Kabupaten Pasurwan adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan berlokasi di Bangil, Pasurwan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Laut Jawa di utara. Kabupaten Probolinggo di sisi timur, Kabupaten Malang di sisi selatan, dan Kota Batu di barat daya, serta Kabupaten Mojokerto berada di sebelah barat. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah perindustrian, pertanian, dan tujuan wisata. Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Sidoarjo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara. Selat Madura di sisi timur, Kabupaten Pasurwan di sisi selatan, serta Kabupaten Mojokerto di sebelah barat. Kabupaten Gresik adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Gresik memiliki luas sekitar 1.191,25 km persegi. Wilayah Kabupaten Gresik juga mencakup Pulau Bawean, yang berada 150 km lepas Laut Jawa. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 800 km sebelah timur dari Jakarta, atau 435 km dari sebelah barat Laut Denpasar, Bali. Kota Depok adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. Dahulu, Depok adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota pada tanggal 27 April tahun 1999. Pada tahun 2022, jumlah penduduk kota Depok sebanyak 1.887.000 jiwa, dengan kepadatan 9.421 jiwa per km persegi. Daerah khusus ibu kota Jakarta atau disingkat DKI Jakarta adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status tingkat provinsi. Jakarta terletak di pesisir bagian barat Laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama di antaranya, Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Di dunia internasional, Jakarta juga mempunyai julukan G-Town. Kabupaten Bekasi adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Ibu kotanya adalah kecamatan Cikarang Pusat. Kabupaten ini berada tepat di sebelah timur Jakarta, berbatasan dengan kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta di sebelah barat, Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Karawang di sisi timur, serta Kabupaten Bogor di selatan. Kabupaten Bekasi terdiri atas 23 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan, suku aslinya yaitu suku Sunda. Kabupaten Karawang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Ibu kotanya adalah Karawang. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor di sebelah barat, Laut Jawa di utara, Kabupaten Subang di timur, Kabupaten Purwakarta di tenggara, serta Kabupaten Cianjur di selatan. Karawang memiliki luas wilayah kurang lebih sekitar 1.652 km persegi, dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 2.361.019 jiwa. Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Nama Bekasi berasal dari kata bagasasi yang artinya sama dengan Canda Braga, yang tertulis di dalam Prasasti Tugu Era Kerajaan Taruman Negara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Pada tahun 2022, jumlah penduduk kota Bekasi berjumlah 2.465.000 jiwa. Kota ini merupakan bagian dari metropolitan Jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia saat ini. Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Terima kasih belah menonton! Terima kasih